Halo sahabat pedang utara, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita dari Sang Legenda part ke-20. Dan sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi sahabat yang baru bergabung, baiknya menekan tombol komen, like, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Agar setiap admin melakukan pengaplotan, kalian dapat pemberitahuannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan kematian Risky. Dan sekarang kita akan memasuki babak yang baru. Diperlihatkan bangunan kastil yang telah porak-poranda. Charles yang baru muncul setelah pertempuran demigod usai lalu berkata, Ini pertempuran antara demigod. Kerusakannya sangat mengerikan. Aku tidak tahu penyebab konflik antara demigod ini. Yang pasti ini adalah masalah yang sangat besar. Bahkan jika Circle tidak, meskipun seluruh dunia bersatu untuk melawan demigod. Kita tidak akan bisa menang untuk mengalahkan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Namun dari arah atas mereka terlihat Frey yang melayang di udara. Jerome lalu berkata, Ini kesempatan kita. Bukankah dia hanya seorang apostel? Mari kita kalahkan dia dan cari informasi darinya. Separt Jun lalu berucap, Yang mulia Jerome, Sepertinya ini bukan masalah yang mudah. Jadi serahkan padaku. Separt lalu menghampiri Frey dan berkata, Kau Sain Rekson bukan? Aku yakin kau sudah menyadari keberadaan kami. Aku ingin menanyakan satu hal. Apa kau musuh kami? Namun Frey hanya terdiam dan memberikan tatapan mengintimidasi. Separt lalu berkata, Kami sudah menduga kalau kau pengikut Rizky si pedang. Kami tahu kalau Rizky terlibat dalam pertarungan antara demigod. Dan sepertinya kalianlah yang membebaskan para budak di sini. Kau dan Rizky tidak seperti demigod dan pengikut yang kami ketahui. Tolong jawab pertanyaanku. Apa kau memang musuh kami? Frey hanya terdiam dan menatap ke arah Heinz. Frey yang tersenyum lalu mengeluarkan kekuatannya. Pasar bajingan, kau memang tidak bisa diajak bicara ya. Frey lalu mengeluarkan barier Thunderball miliknya untuk menahan serangan Jerome. Itu Thunderball. Bagaimana bisa pengikut Rizky menggunakan elemen petir. Frey lalu memperbesar ruang mana miliknya. Mengurung seluruh anggota sirkel. Charles lalu berkata, Mana miliknya, dia mengendalikan ruang pengikut Rizky seorang magi tingkat 8. Frey lalu menatap ke arah Heinz. Heinz merasakan tekanan yang begitu kuat. Charles lalu menggigit jarinya untuk melakukan pemanggilan Samon. Namun Frey juga melakukan hal yang sama. Sial, selain mampu mengeluarkan sihir dan skill dalam waktu yang bersamaan, dia juga bisa melakukan Samon. Pusaran energi perlahan-lahan mulai terbentuk. Kekuatan besar mulai beradu. Terlihat kemunculan Ratu Suchubus dan Arkeduk dunia Iblis Asura. Lilith lalu berkata, Ya Tuhan, coba lihat siapa ini. Sudah lebih dari satu abad, ya Asura. Jangan bercanda. Kau kemarin baru saja masuk ke mimpi Tuanku. Hah? Apa maksudmu, Asura? Baiklah, Suchubus Sialan. Ini sepertinya hari yang bagus. Aku memang selalu ingin bertarung denganmu. Haha, cara bicaramu masih sama seperti biasanya. Lalu bisakah kau membantuku menghilangkan rasa haus darah ini, Asura? Mereka berdua mulai bergerak saling menyerang. Dua kekuatan dunia Iblis mulai bertemu. Kita lalu diperlihatkan Charles yang berdiri di tengah-tengah. Charles lalu berkata, Kalian semua, pergilah. Kalian cuma akan jadi pengganggu. Ronder Charles, ucap Jerome. Pergilah. Apa aku harus mengatakan dua kali, Jerome? Ku bilang pergi dari sini. Aku mengerti, ucap Separt. Berhati-hatilah, Ronder Charles. Mereka pun pergi meninggalkan Ronder Charles. Charles lalu berkata, Tidak ku sangka kau akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Frey lalu berucap, Karena tujuanku dari awal itu adalah kau. Charles lalu mengaktifkan teknik untuk mempengaruhi seseorang. Sain Rekston, Katakan semuanya padaku. Apa yang terjadi di antara para demigod? Charles, sudahlah. Jangan buang-buang tenagamu. Apa aku terlihat seperti orang yang akan terpengaruh dengan trik semacam itu? Bukankah kau sudah mencobanya sekali dan gagal? Seharusnya kau punya trik yang lebih hebat lagi. Charles lalu berucap, Seperti yang Lilith katakan, Aku tidak akan bisa mengendalikan pikirannya. Oh iya, Tadi kau bilang kalau aku adalah tujuan utamamu dari awal. Apa maksudmu? Frey lalu berkata, Wanita vampir, Bukan, Tapi tante atau nenek tua. Hentikan, Atau kau akan kubunuh, Ucap Charles. Hai nenek tua, Akanku buat kau berlutut dan akan menjadikanmu pelayanku. Bocah ini, Entah karena kau masih muda atau apa, Tapi kau tidak punya sopan santun sama sekali. Charles lalu mengeluarkan kedua sayap vampir miliknya. Ia lalu membentangkan kedua sayapnya. Para kalilawar yang diperintahkan Charles mulai menghitari tubuh Frey. Perlahan-lahan Frey sudah diselimuti oleh ribuan kalilawar. Namun dalam satu serangan petir dan devin power milik Frey, Para kalilawar semuanya termusnahkan. Terlihat Frey yang masih baik-baik saja, Charles lalu berkata, Dasar kau kurang ajar. Charles kembali merapal teknik salmon miliknya. Makhluk menyerupai seekor anjing mulai maju menyerang Frey. Sambil mengeluarkan barier Frey berucap, Hail horn. Frey lalu kembali berucap, Wah, 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 wah. Tiga demon dan juga satu naik mar. Kau hebat juga ya nenek tua. Bukankah sudah ku bilang, Jangan memanggilku seperti itu. Bawahan Charles mulai maju menyerang Frey. Namun dengan cepat Frey mengeluarkan aliran petir devin power. Terjadi ledakan dahsyat, Dan terlihat Frey yang berdiri di samping para bawahan Charles yang telah ia kalahkan. Frey lalu menginjak tubuh Charles dan berkata, Kau mempunyai skill yang bagus, Tapi strategimu itu sungguh membosankan nenek tua. Kenapa kau tidak menyerah saja? Aku tidak ada niatan untuk membunuh kalian sejak awal. Trik apa lagi yang kau gunakan? Bukankah kau yang memprovokasi kami terlebih dahulu? Frey lalu berkata, Aku hanya ingin menguji kemampuanmu saja Untuk mengetahui apakah kau mampu menghadapi demigot atau tidak. Jadi maksudmu kau berencana untuk bertarung melawan demigot Dan kau ingin kami mempercayainya. Frey lalu berkata, Aku tidak menyuruhmu untuk mempercayainya, Tapi untuk menerima fakta bahwa aku jauh lebih kuat dari kalian semua. Oh iya, kau bilang kau akan membuatku menyerah padamu kan? Charles lalu berkata, Baiklah kau memang layak mengatakannya. Ini kesalahanku. Mulai sekarang aku akan jadi pelayanmu. Sin lalu berpindah ke gurun bersalju di utara. Terlihat Lord dari kejauhan yang sedang melangkah mendatangi seseorang. Lord lalu berkata, Lama tidak bertemu Elias. Elias lalu berucap, Bukankah sudah ku bilang untuk tidak memasuki wilayahku tanpa izin Lord? Lord lalu berkata, Rizky sudah tiada Elias. Apa? Ucap Elias. Aku yang membunuhnya. Kau ini bicara apa Lord? Kau membunuhnya. Kenapa? Karena Rizky telah mengkhianati kita. Dia telah membunuh puluhan demigod. Aku hanya memberikan hukuman yang seharusnya dia terima. Lalu kenapa dengan ekspresimu itu Lord? Elias. Aku ingin kau menggantikan Rizky. Hmm. Tanpa mengatakannya. Seharusnya kau sudah tahu jawabannya. Pergi kau dari sini Lord. Baiklah Elias. Tapi aku akan datang lagi. Ku harap kau akan memberikan jawaban yang aku inginkan. Elias yang tersungkur lalu berkata, Rizky telah mati. Sin lalu kembali berpindah ke tempat Charles berada. Charles lalu berkata pada Frey. Terlepas dari penampilanku, aku dulu adalah ratu seorang vampir. Maksudmu kau akan membuat perjanjian darah denganku. Sungguh nenek yang licik. Kau bertujuan untuk membalikan keadaan saat energiku sudah habis. Charles lalu berkata, Kenapa? Apa kau takut bocah? Tidak sama sekali. Kenapa tidak kau coba saja? Charles lalu melesat cepat menggigit Frey. Ia lalu berucap, Tamatlah riwayatmu, Sain Rekston. Seketika ruang dimensi Charles mulai terbuka, dan terlihat Frey yang kembali ke wujud aslinya, Charles lalu berkata, Jadi ini bentuk aslimu. Frey lalu berucap, Kita di mana? Apa ruang dimensi ini kau yang membuatnya? Ya, Ini adalah ruang hampa. Di tempat ini kita tidak akan terpengaruh oleh waktu di dunia nyata. Dengan kata lain, Sampai kau mengaku kalah dariku, aku bisa memenjarakanmu di sini selama ratusan tahun. Terlihat Frey yang tertawa sambil menutup mulutnya. Ia lalu berkata, Ah, maaf. Aku tidak bermaksud menertawakanmu. Tapi tempat ini sangat nyaman. Mungkin ini adalah surga yang aku kenal itu. Charles lalu berucap, Apa yang dia katakan? Menurutku, Dia sedang tidak menggeretaku. Apa memang ruang ini tidak ada artinya baginya? Charles lalu kembali berkata, Hai kau, Apakah kau? Namun tiba-tiba Frey sudah berada di belakangnya sambil berkata, Aku akan memberitahumu siapa diriku yang sebenarnya. Tiba-tiba Charles sudah memasuki ingatan milik Frey. Terlihat Frey atau Lucas yang dipenjarakan. Tangan-tangan kegelapan menggerogoti jiwa Lucas. Charles yang melihat ingatan itu menggerang kesakitan. Matanya memuti. Ia tersungkur ke tanah sambil menangis. Frey lalu berkata, Setelah sekitar satu abad, Aku lupa untuk menghitung tahun. Dan ketika aku kembali, Ternyata sudah lebih dari 4.000 tahun lamanya. Charles lalu berkata, Apakah tadi itu benar-benar ingatanmu? Seorang manusia mampu bertahan hidup di sana? Ini sangat tidak masuk akal. Kau, Kau adalah grit mage Lucas Traumann. Itu benar-benar Anda, Ucap Charles sambil menangis. Frey lalu memegang kepala Charles dan berkata, Akan ku tanya sekali lagi, Apa kau mengaku kalah dariku? Ya, Apapun. Aku akan mengikuti semua perintah Anda. Frey pun terlihat tersenyum. Frey lalu berkata, Saat matahari terbenam, Bawa Heinz Black kemari. Dan pastikan dia datang seorang diri. Charles lalu berucap, Tuan, Apakah Anda kembali untuk membunuh semua demigod? Ya, Tentu saja Charles. Frey pun berdiri di atas bukit, Sambil menatap rembulan yang sudah mulai terbenam meninggalkan kesunyian malam. Sambil menanti terbitnya mentari pagi, Frey masih berdiri memandangi keindahan alam. Namun tiba-tiba, Dari arah belakang Frey muncul aliran Devin Power. Frey lalu menoleh dan terlihat kemunculan Phoenix. Frey lalu berkata, Aku menunggumu Phoenix, Kau sudah banyak berubah ya? Aku kesini, Karena ada yang ingin ku tanyakan padamu, Kenapa kau menjadi apostelnya Agni? Apa itu karena keinginanmu sendiri? Atau ada alasan lain yang tak bisa kau katakan kepadaku? Jawab dengan jujur, Karena aku berencana melenyapkan semua demigod dari dunia ini. Oleh karena itu, Berdasarkan jawabanmu, Aku mungkin tidak punya pilihan lain selain membunuhmu di sini. Phoenix selalu berkata, Jangan membuatku tertawa. Kau ingin membunuhku? Kenapa tidak kau coba saja dasar bocah? Phoenix yang dikandalikan oleh Torkunda kembali berucap, Itulah yang ingin aku katakan. Sejak saat itu, Aku menunggu hari di mana aku bisa merobek tenggorokanmu. Frey lalu berkata, Kau Torkunda ya? Ternyata kau cepat tanggap juga. Ini aneh, Ucap Frey. Bukankah itu penampilan Phoenix? Torkunda yang berada di tubuh Phoenix selalu berkata, Aku tidak mau mati sebelum memenggal kepalamu. Ah, kepalaku. Kepalaku sakit sekali. Terlihat Frey kebingungan melihat Phoenix berbicara sendiri. Kau ini kenapa? Gangguan mental atau apa? Si Phoenix sialan ini. Saat dia menyerap inti energiku, Kesadaranku pun ikut terserap olehnya. Jadi kami berjuang keras untuk saling menguasai tubuh ini. Dan aku telah kalah. Frey lalu kembali berkata, Lalu kenapa sekarang malah kau yang mengendalikan tubuh Phoenix? Itu karena aku jadi apostelnya Agni. Jika dia melakukan kontak langsung denganmu, Mungkin dia akan ketahuan. Dia tidak ingin merepotkanmu. Makanya dia membiarkanku mengambil alih tubuh ini. Oh iya, mengenai alasan kenapa dia menjadi apostelnya Agni. Pada saat itu, setelah aku mati, Phoenix menguasai wilayah ini. Tapi suatu hari Agni telah datang. Dan si bajingan Phoenix ini, Dia mencoba untuk melawannya. Dia bahkan mempertaruhkan nyawanya dan dia tidak takut pada Agni. Tapi setelah itu, aku Sang Torkunda memberikan nasihat bijak pada Phoenix. Dan dia pun langsung berubah pikiran, Apa kau tahu? Agni tertarik pada Phoenix karena ini pertama kalinya dia melihat makhluk kuat selain demigod. Untuk bertahan hidup, Tentu saja kami tidak bisa menolak untuk menjadi apostelnya Agni. Frey lalu berkata, Padahal kau dikenal sebagai Raja Drake. Ah, apa? Memangnya kenapa? Dan kau, kau juga akan jadi apostelnya Rizky. Padahal kau juga sangat kuat. Tapi orang itu, dia benar-benar sangat kuat. Dia mampu menghadapi tiga apokalips seorang diri. Apa kau menang? Frey lalu berkata, Apa kau memang selalu cerewet seperti ini? Ngomong-ngomong, Demigod itu bagaimana keadaannya sekarang? Dia telah tiada, Ucap Frey. Rizky berencana menaklukkan Demigod. Dan aku memiliki tujuan yang sama dengannya. Kalau begitu, Kita juga harus bekerja sama, Ucap Torkunda. Kenapa kau begitu kaget, Bocah? Kau pikir kami terikat dengannya itu karena keinginan kami sendiri? Hai, Bocah. Kami tahu di mana Agni berada. Gurun Sutra. Kita harus pergi ke sana untuk mengetahui lokasi pastinya. Kau agak berguna juga rupanya. Apa ini gara-gara Phoenix? Lama-lama ku bunuh juga kau. Oh iya, Butuh waktu satu tahun agar dia benar-benar pulih. Kau harus segera bergerak. Terima kasih atas informasinya, Ucap Frey. Torkunda lalu berkata, Berhati-hatilah. Itulah yang ingin Phoenix sampaikan padamu. Aku pergi dulu. Scene lalu berpindah ke sore hari. Terlihat Heinz yang berdiri di reruntuhan kastil. Ia lalu berkata, Seperti yang ku duga, Itu kau, Frey? Sambil menatap Heinz, Frey berkata, Aku sudah tahu, Rahasia keluarga Black, Bahwa kita adalah kaki tangan, Demigod. Katakan padaku, Heinz. Kau ada di pihak mana? Demigod atau Circle. Aku tidak ada di pihak manapun. Aku hanya ingin bertahan hidup. Cuih, Jawaban yang bagus. Heinz, Bawa aku ke rumah Black. Kenapa tiba-tiba? Kau ada urusan apa? Kau tidak perlu tahu. Tapi aku akan memberitahumu satu hal, Bahwa rumah Black tidak akan bisa menghindar dari kehancuran. Terus kenapa kau ingin pergi denganku, Frey? Tempat itu kan juga rumahmu. Iya, Tapi bukankah mereka nanti akan curiga, Kalau aku tiba-tiba pulang sendirian. Mereka, Maksudku, Apostelnya Lerin. Terlihat Heinz yang terkejut, Ia lalu berkata, Kau, Apa kau memang benar saudaraku, Frey? Baiklah, Frey. Aku mengerti. Akanku lakukan apa yang kau inginkan. Ronder Charles memerintahkanku untuk mematuhi perintahmu. Dia bahkan menyuruhku untuk tidak berdebat tentang apapun denganmu. Frey, Sebenarnya, Apa yang telah terjadi? Sampai-sampai Ronder Charles yang luar biasa, Menaatimu begitu saja. Sambil berbasah-basi, Frey berkata, Mungkin karena golongan darah kami sama. Sin lalu berpindah ke siang hari. Terlihat kediaman Black yang megah. Frey lalu berkata, Perasaan pemilik tubuh ini semakin kuat. Kerinduan. Tidak. Ini rasa takut. Akhirnya kau kembali, Frey, Ketempat di mana kau rela menyerahkan hidupmu sendiri. Para penjaga lalu memberi hormat dan berucap, Selamat datang, Tuan Muda Heinz. Kerja bagus, Ucap Heinz. Tapi Tuan, Siapa orang yang ada di belakangmu itu? Hah? Apa kau sudah tidak mengenaliku? Sontak para penjaga terkejut dan berkata, Maaf. Ah, Tuan Muda Frey. Kau telah kembali. Hmm. Sepertinya ada orang lain juga di rumah. Ya, Ada seorang tamu yang berkunjung, Tuan. Dia adalah putri ketiga. Heinz selalu berkata, Sejak beberapa tahun yang lalu, Pertukaran putri ketiga terus meningkat di kalangan kita. Putri ketiga, Itu kalau tidak salah namanya Kalisa, bukan? Benar. Mereka semua berkumpul di sana. Umurnya masih 25 tahun. Tapi dia bilang, Dia masih belum ingin untuk menikah. Karena dia masih ingin meningkatkan ilmu politiknya. 25 tahun, Sayang sekali. Jangan berisik, Frey. Tidak baik membicarakan usia seorang perawan tua. Jika saja dia 10 tahun lebih tua, Dia akan jadi tipeku. Seleramu, Apa kau sudah gila, Frey? Heinz selalu menghampiri Tuan Putri dan berkata, Lama tidak bertemu denganmu, Putri? Ya, Sudah lama sekali, Heinz. Isaka lalu berkata, Kau kembali. Sudah lama kita tidak bertemu, Ayah, karena kita masih ada tamu. Jadi kita bicarakan itu saja nanti. Putri Kalisa lalu berkata, Senang bertemu denganmu. Aku, Kalisa. Kaskali. Sontak Isaka dan Latia dibuat terkejut, Karena Frey mencium tangan Putri Kalisa. Frey lalu berkata, Saya Frey, Putra ketiga dari keluarga Black. Suatu kehormatan bisa bertemu secara langsung dengan Putri Safir keluarga kerajaan. Dengan senang hati, Aku akan melayanimu sendiri. Tapi penampilanku yang usang ini sangatlah tidak sopan. Agar aku tidak menyusahkanmu, Putri Kalisa. Maukah kau memberiku izin untuk pergi dari sini? Mereka semua semakin terkejut melihat Frey. Hans lalu berkata, Kalau begitu, Aku juga permisi. Frey dan Hans lalu melangkah masuk menuju dalam kastil. Kalisa lalu berkata, Isaka, Aku tidak tahu kalau kau punya Putra ketiga. Isaka lalu berkata, Lagi pula dia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kakaknya. Tapi kelihatannya tidak seperti itu, Ucap Kalisa sambil memandangi Frey. Hein selalu berkata pada Frey, Apa rencanamu sekarang, Frey? Sudah lama sekali aku meninggalkan rumah. Jadi untuk sekarang, Aku akan bersikap layaknya Putra ketiga. Frey, Tidak perlu berpura-pura. Lebih baik kau bersikap seperti biasanya. Seperti yang kau ketahui, Rumor tentangmu sudah tersebar luas sampai kemari. Mulai dari menindas bajak laut, Bertempur dengan Septian di Nata, Dari keluarga Jun. Bahkan fakta bahwa kau pergi ke menara sihir juga, Akan lebih tidak masuk akal jika kau bersikap seperti dirimu yang dulu. Ya, Baiklah, Hines. Aku akan mengingat pesanmu. Malam yang indah pun telah tiba, Terlihat Frey yang sedang bermeditasi. Namun tiba-tiba seorang pelayan masuk ke kamar Frey dan berucap, Kepala keluarga memanggilmu untuk makan malam. Sambil berlalu pergi pelayan itu lalu berkata, Si pecundang itu tiba-tiba kembali membuat pekerjaanku semakin banyak saja. Namun tiba-tiba pelayan itu terkejut melihat Frey yang sudah berada di belakangnya. Frey lalu berkata, Lain kali, Jangan lupa untuk mengetuk pintu dulu jika ingin masuk. Kali ini kau akan kumaafkan, Tapi tidak untuk yang kedua kalinya. Perasaan takut apa ini? Apakah dia benar-benar Frey ucap pelayan itu? Sin lalu berpindah memperlihatkan seluruh anggota keluarga Black yang sudah berkumpul di meja makan. Saudara tertua Frey lalu berkata, Bukankah ayah pernah menyuruhmu untuk pulang? Sepertinya kau tidak tahu. Apa artinya kalau mengabaikan panggilan ayah kita? Hentikan, Miskal. Ya, Frey. Kemana saja kau selama ini? Kudengar setelah itu kau meninggalkan menara sihir. Aku hanya keliling dunia, ayah. Miskal lalu tertawa dan berucap, Keliling dunia? Sama seperti rumor yang beredar. Kalau kau hanya meninggalkan geretakanmu saja, Masih sama saja. Sejak terakhir kali aku melihatmu. Sepertinya kau hanya terus melarikan diri, Frey. Sambil meminum secangkir minuman, Frey lalu berkata, Aku sama sekali tidak melarikan diri. Benarkah? Lalu kenapa tidak kau ceritakan pada kami? Apa saja yang kau peroleh dari keliling dunia? Sambil mengintimidasi, Frey lalu berkata, Aku tidak tahu. Tapi setidaknya, Aku jauh lebih kuat darimu. Terlihat Ratia Black tertawa mendengar ucapan Frey. Miskal lalu kembali berucap, Perjalananmu selama ini ada gunanya juga rupanya. Bahkan dulu kau tak berani menatap mataku. Kau jadi orang yang sangat berani ya sekarang. Oh iya, Miskal. Bagaimana kalau kita sedikit berolahraga? Miskal lalu berdiri dan berkata, Ayo ikuti aku keluar. Mereka lalu tiba di luar ruangan. Frey dan Miskal mulai saling berhadapan. Ayo, keluarkan sihirmu sekarang, Frey. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Frey lalu mengeluarkan sihir Magic Missile miliknya. Miskal lalu berkata, Hah? Tadi kau percaya diri sekali. Kukira kau akan menggunakan sihir bintang tiga. Tapi kau masih saja menggunakan sihir bintang satu. Frey lalu melepaskan serangan sihirnya. Membuat Miskal sangat terkejut. Melihat serangan Frey yang sangat dahsyat. Namun Frey kembali maju melancarkan sebuah serangannya. Miskal lalu mengeluarkan sihir Ice Arrow miliknya. Namun dalam sekejap Frey menghancurkannya. Miskal lalu berucap, Magic Arrowku. Bagaimana bisa dia menghancurkannya dengan tangan kosong? Frey lalu melepaskan sebuah tendangan. Namun masih dapat dihindari. Frey lalu kembali melesat dengan cepat menangkap baju Miskal. Sambil menahan tangan Frey, Miskal berkata, Beraninya kau menangkap baju kakakmu? Miskal lalu mengeluarkan sihir api Spirit Fire. Tubuhnya diselimuti api. Ia lalu berkata, Jangan salahkan aku Frey. Lenganmu ini adalah harga yang sangat murah. Karena sudah berani menantang kakakmu. Benarkah? Tapi aku tidak merasakan panas sama sekali. Ucap Frey. Frey lalu meninju pipi Miskal hingga giginya copot. Miskal yang terkapar dan terhempas ke lantai. Tak mampu lagi untuk bergerak. Isaka Black lalu berucap, Pertarungan yang sangat bagus. Mengesankan, Frey. Kau sudah berkembang. Retya lalu berkata, Ibu bangga padamu, Frey. Frey yang bersandiwara lalu berucap, Terima kasih, ibu. Sin lalu berpindah. Terlihat Frey dan ibunya duduk bersantai sambil meminum secangkir teh. Retya lalu berkata, Frey, apakah kau masih ingat dengan Kalisa yang kau temui tadi? Dia datang kemari untuk sebuah pertunangan. Kakakmu Hain dan Miskal sudah dalam usia matang. Bagaimana menurutmu jika kau bersamanya, Frey? Kau akan diakui sebagai anggota keluarga Black yang terhormat ini. Frey lalu berkata, Jika aku diakui sebagai anggota keluarga ini, apa untungnya bagiku? Sangat banyak sekali keuntungannya, Frey. Contohnya, Rahasia keluarga akan diberitahukan padamu. Sin lalu kembali berpindah, memperlihatkan kucing hitam milik Frey. Frey yang sudah berada di tempat peristirahatan lalu berkata, Dark Ming, aku ingin kau segera membangunkanku jika ada aura yang berbahaya mendekatiku. Frey lalu mengaktifkan sihir mode hantu miliknya. Frey lalu berkata, Aku harus bergerak dengan sangat hati-hati. Manusia memang tidak bisa melihatku dalam mode hantu. Tetapi jika Lerin berada di sini, tentu saja dia akan mengetahuinya. Frey lalu melewati para penjaga dan menembus lantai menuju ruang bawah tanah. Frey lalu melihat ayah dan ibunya yang membicarakan tentang sebuah rencana. Isaka lalu berkata, Kenapa kau begitu terobsesi dengan putri Kalisa? Bukankah itu akan membahayakan kita? Kalau gadis licik itu bergabung dengan keluarga kita? Ya, kau memang benar. Tapi hanya dialah yang bisa memberikan apa yang kita inginkan. Hmm, apa maksudmu Al Munium? Terlihat Frey masih saja menyimak pembicaraan Isaka dan Latia. Latia lalu berkata, Hus, jangan mengatakan itu terlalu keras. Nona Lerin menyuruh kita untuk merahasiakan itu dengan baik. Aku sama sekali tidak mengerti. Bukankah benda itu Nona Lerin sendiri yang membuatnya? Lalu untuk apa kita bergantung pada putri Kalisa? Harkon. Hanya putri Kalisalah yang bisa mendapatkan Harkon. Logam paling penting dalam pembuatan Al Munium. Frey lalu berkata, Putri Kalisa adalah kelemahan keluarga Black. Isaka lalu berucap, Masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Di mana Lerin sekarang berada? Sambil tersenyum sinis Latia berucap, Itu bukan urusanmu Isaka. Ia pun berlalu pergi. Sontak Frey kembali ke tubuhnya. Terima kasih Dark Ming. Terima kasih sudah menjagaku. Mari kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Latia telah diperintahkan oleh Lerin untuk memproduksi Al Munium secara besar-besaran. Dan dilihat dari reaksi Isaka, Latia adalah kepala keluarga yang sebenarnya. Dan putri Kalisa, Dia yang mampu mengumpulkan Harkon. Akanku selidiki terlebih dahulu, Apakah putri Kalisa tahu tentang ini? Tapi, Aku butuh tempat untuk membicarakan ini semua. Dan di keesokan harinya, Terlihat Frey yang ditemani oleh Latia untuk bertemu Tuan Putri Kalisa. Kalisa lalu berkata, Kalau boleh aku ingin berjalan-jalan mengelilingi mansion ini. Apa kau mau menemaniku, Frey? Mereka berdua pun melangkap pergi untuk berjalan-jalan. Namun tiba-tiba, Kalisa tersandung dan hampir terjatuh. Sambil menangkap Kalisa, Frey berkata, Apa kau baik-baik saja? Ah, iya. Terima kasih, Frey. Sontak Frey sangat terkejut. Ketika tangannya digenggam Kalisa. Sambil memandangi putri Kalisa yang pergi, Frey berucap, Putri Kalisa, Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Dia mengajakku bertemu jam 2 siang Di penginapan Milaki 3B. Di keesokan harinya, Terlihat Ratu Kalisa yang sedang berdandan. Seorang pengawal lalu berkata, Sepertinya tamu kita yang satu ini pasti sangat keren. Karena dari tadi kau berdandan terus putri. Ya, kau benar. Tapi terkadang kecantikan itu bisa menjadi sebuah senjata yang mematikan Veronica. Sontak mereka berdua terkejut, Ratu Kalisa lalu berkata, Masuklah. Terlihat Frey yang berdiri di hadapannya. Ia lalu berucap, Kau datang cepat juga ya Frey. Penyamaranmu juga tidak buruk. Aku juga sudah banyak mendengar rumor tentangmu. Kau adalah ronder baru dari Circle Traumman Rings. Frey lalu berucap, Tidak ku sangka kau tertarik pada Traumman Rings. Lebih tepatnya bukan aku Frey, Tapi guruku. Dia sangat tertarik pada mereka. Aku juga tahu berkatmu Circle yang hampir punah bisa hidup kembali. Tapi melihatmu meninggalkan Circle dan berkeliaran sendirian. Itu sangat mengejutkan. Kau pasti sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Sambil tersenyum Frey berkata, Tidak. Tapi aku memiliki teman yang cukup kuat yang bisa mengambil alih peranku. Memiliki rekan yang bisa kau percayai lebih mudah daripada yang diperkirakan. Bukankah itu benar Putri Kalisa? Entah itu rekan ataupun bawahan. Apa maksudmu Frey? Frey lalu berkata, Sangat disayangkan. Aku ingin pertemuan rahasia dengan Tuan Putri. Hanya berdua saja. Kalisa lalu berucap, Tapi kita sekarang bukannya sudah berdua. Kalau begitu, Itu pasti penyusup, Ucap Frey. Sambil memandang ke atas. Veronica yang sedari tadi menyembunyikan aura dan dirinya langsung menyerang Frey. Dengan cepat Frey menahan setiap serangannya, Kalisa lalu berucap, Stop! Dia adalah pengawalku. Sambil tersenyum Frey lalu berkata, Jadi begitu, Seharusnya kau bilang dari tadi Ratu Kalisa. Aku hampir saja membunuhnya. Asasin ini adalah bodyguardmu. Kau memiliki sudut pandang yang unik Ratu Kalisa. Frey lalu kembali berucap, Sepertinya ini bukan pertemuan yang romantis. Jadi langsung saja ke intinya. Putri Kalisa, Seberapa banyak yang kau ketahui tentang rencana latihah? Yang aku ketahui, Dia berencana membawaku ke keluarga Black Untuk mengisolasiku dari keluarga kekaisaran. Dan juga, Aku tahu kalau dia sangat terobsesi untuk mendapatkan semacam material dariku. Kenapa kau bisa berpikir seperti itu? Dalam beberapa tahun terakhir, Pesanan dari keluarga Black naik menjadi tiga kali lipat. Mulai dari darah Troll, Harkon, Ginseng liar yang berusia 10 tahun, Emerald, Dan Bloodstone. Itu semua adalah bahan yang mereka tingkatkan permintaannya. Tapi aku tidak tahu item mana sebenarnya yang mereka incar. Hmm, Seperti yang reputasimu katakan, Kau dapat menilai dan menganalisa dengan baik. Memang benar di antara lima item itu, Ada satu item yang sangat latihah butuhkan. Lalu dari kelima item itu, Yang mana paling ia butuhkan? Frey lalu berkata, Putri Kalisa, Apa kau akan terus bersikap netral? Jangan jawab pertanyaanku dengan jawaban lain, Frey. Namun Frey berucap yang membuat Kalisa sangat terkejut. Para demigod akan segera mengambil alih benua. Paling cepat dalam satu tahun, Dan paling lambat dua tahun. Jika itu terus berlanjut, Sang Putri bisa saja kehilangan nyawanya. Veronica lalu maju menyerang Frey sambil berkata, Dasar tidak sopan, Beraninya kau mengancam Sang Putri. Dengan satu gerakan tangan, Frey membuat Veronica tak mampu bergerak. Frey lalu berucap, Diamlah di situ. Dan jangan ikut campur. Kalisa lalu kembali berkata, Kenapa harus sekarang? Bukankah mereka telah diam selama 4.000 tahun terakhir? Karena tidak ada yang perlu mereka khawatirkan, Ucap Frey. Barang yang dibutuhkan latiha adalah Harkon. Dan satu-satunya dari keluarga kekaisaran yang bisa memberikannya adalah kau. Harkon, Sudah kuduga, Frey lalu berkata, Material tersebut akan mempercepat rencana mereka. Tapi Frey, Jika aku tidak sepenuhnya berada di pihak demigod, Mereka akan mengancamku untuk memberitahu asal usul Harkon atau lokasinya. Lalu, Apa kau menyarankanku untuk bergabung dengan sirkel, Frey? Sambil tersenyum, Frey berkata, Itu tidak mungkin. Apa kau pikir sirkel mampu melindungi sang putri? Lalu apa yang harus aku lakukan, Frey? Tetaplah bersamaku, Tuan Putri. Aku akan melindungimu. Wajah putri Kalisa seketika memerah. Ia lalu berkata, Berikan aku waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Oh ya Frey, Aku tidak takut pada kematian. Itulah mengapa aku berani mengambil jalan yang berbahaya ini. Frey lalu berucap, Itu pasti karena ada seseorang yang sangat kau percayai. Master dari Menara Sihir ke sebelas. Sepertinya tidak ada satupun hal yang tidak kau ketahui. Kalau boleh, Aku ingin bertemu dengannya sekali. Aku ingin tahu, Orang seperti apa dia? Maaf Frey, Sepertinya itu takkan mudah. Aku bahkan tidak tahu dia ada di mana. Satu-satunya alat komunikasiku dengan guru adalah bola ini. Tapi ini pun hanya bisa digunakan secara sepihak olehnya. Namun tiba-tiba, Bola itu melayang di udara. Seketika memancarkan cahaya, Terlihat kemunculan seseorang memakai jubah dalam bentuk hologram. Pria itu lalu berkata, Ini pertama kalinya kita bertemu Frey Black. Aku mendengar pembicaraan kalian. Aku juga percaya, Penaklukan benua oleh demigot paling lama akan dimulai dalam dua tahun. Frey lalu berucap, Melihat dari cara bicaramu, Kau tampaknya memiliki satu tujuan juga bukan? Frey, guruku itu orang yang sangat terhormat. Sopanlah sedikit. Maafkan aku, Putri Kalisa. Tetapi aku tidak bisa melakukan itu kepada orang yang bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Frey, kau. Jangan khawatir, Kalisa. Karena apa yang dikatakannya itu memang benar. Kau tidak bisa menilai dia dari penampilannya saja. Oh iya, Frey. Belum lama ini, Para kesatria naga hitam di Luonap telah dikalahkan hanya dalam satu malam. Aku curiga kalau itu adalah ulah demigot. Itu benar. Dia adalah seorang demigot yang mengendalikan kematian. Nosdok, ternyata memang benar. Itu adalah ulah salah satu apokalip. Frey lalu kembali berkata, Bola energi yang kau gunakan itu, Kalau tidak salah 50 tahun yang lalu, Itu adalah buatan dari ketua organisasi Strawniklus. Itu memang benar. Aku adalah ketua organisasi Strawniklus 50 tahun yang lalu. Frey, bergabunglah dengan kami dan anggota Traumman Rings juga. Terima kasih atas tawarannya. Tapi maaf, aku menolaknya. Master menara lantai ke-11 lalu berucap, Senang bertemu denganmu, Frey. Rasanya seperti reuni dengan teman lama. Siapa namamu? Ucap Frey. Namaku Agus Cairo Wilsman. Penawaranku hari ini akan selalu menunggumu. Jika kau membutuhkan bantuan, Dengan senang hati kami siap membantumu. Agus Cairo Wilsman lalu menghilang dari pandangan Frey. Sontak Frey terkejut dan berucap, Wilsman, orang ini adalah keturunan Suezer. Sin lalu berpindah ke kediaman Black. Terlihat mereka sedang sarapan. Frey lalu berkata, Ibu, aku akan menerima tawaranmu. Aku akan menikah dengan putri Kalisa. Latia Black lalu berkata, Keputusan yang tepat. Kau sekarang juga akan menjadi keluarga Black yang terhormat. Dan kau, Heinz. Beritahu Frey tentang rahasia keluarga kita. Kita lalu diperlihatkan Frey dan Heinz di sebuah ruangan. Heinz selalu berucap, Karena kau sudah tahu semuanya. Masih ada waktu satu jam sebelum kau menuju ruang bawah tanah. Frey lalu berkata, Heinz, panggil Charles Roland ke sini. Baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu. Tapi aku tidak tahu, Apakah dia akan mendengarkan permintaanmu atau tidak. Tentu dia akan mau, ucap Frey. Frey, kau ini sebenarnya siapa? Tidak, lupakan saja ucapanku. Setelah satu jam berlalu, Kita diperlihatkan Frey bersama Latia. Sudah berada di ruang bawah tanah. Frey lalu berkata, Aku masih tidak bisa percaya, Kalau ini semua benar-benar nyata, Ibu. Tapi itu semua nyata adanya. Tidak apa-apa. Kau akan mempelajari detailnya secara perlahan-lahan. Ibu, siapa orang-orang ini? Bukan siapa-siapa, Frey. Mereka hanya bahan percobaan kita. Ngomong-ngomong. Kita sudah sampai, Frey. Sontak Frey terkejut. Karena dari balik pintu, Ia merasakan energi Devin Power. Frey lalu berucap, Ada sejumlah Devin Power yang sangat kuat dari balik pintu itu. Latia lalu berkata, Pastikan kau bersikap sopan, Frey. Tuan kita ada di balik pintu itu. Dengan penuh ketegangan Frey berkata, Lerin sialan. Dia berada di mansion black. Kukira Latia tidak akan langsung membawaku padanya. Pada tingkatan ini, Apakah aku masih bisa merahasiakan identitasku? Dan juga, Ada banyak hal dalam diriku yang tak biasa. Devin Power Indra yang tertanam dalam tubuhku, Topeng yang aku terima dari Hector, Dan bola energi yang Rizky tinggalkan untukku. Tidak mungkin Lerin tidak menyadarinya. Apa aku harus lari saja. Tapi jika aku menyerah di sini, Semuanya akan sia-sia. Tiba-tiba, Latia berucap, Frey, kau kenapa nak? Apa ada masalah? Aku baik-baik saja bu, Ucap Frey. Tenangkan dirimu. Ini tidak akan lama. Perlahan-lahan, Pintu ruangan mulai terbuka. Terlihat Lerin yang memancarkan energi Devin Power. Lerin lalu berkata, Kau datang cepat sekali Latia. Siapa bayi lucu yang di sebelahmu itu? Baru pertama kali ini, Aku melihatnya. Namanya Frey. Dia adalah anakku yang ketiga. Anakmu yang ketiga. Jadi selama ini, Kau punya tiga orang putra. Lalu bagaimana dengan permintaan yang kusuruhkan kemarin? Dengan perasaan takut, Latia lalu berkata, Masih butuh setengah lagi. Apa? Masih sebanyak itu? Maafkan aku. Tapi kami sekarang sedang berusaha untuk menjodohkan Frey dengan putri Kalisa. Jika kita berhasil membuatnya jadi bagian dari keluarga kami, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Putri ketiga itu, orangnya cukup merepotkan. Jika saja Master Menara Sihir ke-11 dan juga Katir Paragon, itu tidak ada. Paragon, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apa mungkin yang dia maksud adalah aliansi yang dibuat Kairo? Namun tiba-tiba, Lerin bangkit dan menghampiri Frey. Ia lalu berucap, Kau anaknya pendiam. Ternyata kau cukup manis juga. Mari kita lihat. Ternyata semua manusia terlihat sama saja. Sontak Lerin sangat terkejut. Lerin lalu mencekek leher Frey dan berucap, Kau, Sial, aku ketahuan. Aku harus segera membunuh Latia. Namun Lerin segera membanting Frey dan menjauhkannya dari Latia. Ia lalu kembali berkata, Jadi namamu Frey ya? Hmm, Sepertinya kau cukup kuat juga. Latia lalu berkata, Dia adalah anak yang sangat berbakat. Bahkan lebih hebat dari miskal anak pertama kami. Baiklah, manis. Ada hal yang ingin aku bicarakan dengan ibumu. Jadi bisakah kau meninggalkan kami berdua? Baiklah, saya akan keluar. Terlihat Frey yang meninggalkan Lerin dan Latia. Lerin lalu berkata, Latia, apakah anak itu sudah menerima Devin Power? Dia masih belum menerimanya, ucap Latia. Sontak Lerin menjadi sangat marah. Ia lalu mencekek Latia hingga terangkat. Kau bodoh, Latia. Jika saja kau bukan apostelku, aku pasti sudah mencabik-cabikmu sampai hancur di tempat ini juga. Lerin lalu melemparkan Latia dan kembali berkata, Aku selalu bilang padamu kan Latia? Kesalahan hanya dilakukan oleh orang-orang bodoh. Katakan, apakah kau orang bodoh? Tidak, tentu saja tidak, nonal Lerin. Kita lalu beralih ke tempat Frey berada. Terlihat Frey yang menggambar pola lingkaran sihir di lantai. Frey lalu berucap, tidak mungkin Lerin tidak menyadarinya. Devin Power Indra dalam diriku. Hanya ada satu alasan dia tidak melakukan apa-apa padaku. Bukan karena dia tidak mau, tetapi dia tidak bisa. Jika dipikir-pikir, kalau ketiga apokalips yang menerima luka semuanya pulih, pasti sejumlah Devin Power yang dibutuhkan mereka dikirim oleh Lerin. Dengan kata lain, Lerin saat ini tidak beda jauh dengan anjing yang lemah. Oleh karena itu, inilah satu-satunya kesempatan bagiku. untuk membunuh Lerin. Namun tiba-tiba, terlihat kedatangan Heinz. Ia lalu berkata, apa-apaan semua ini Frey? Frey lalu berucap, Heinz, aku akan membunuh Latia hari ini juga. Terlihat Heinz yang sangat terkejut, ia lalu berkata, dia memang apostelnya Lerin, tapi bagaimanapun juga, dia itu ibu kita Frey. Kau bukanlah Frey yang ku kenal. Kau bukan adikku. Katakan padaku, apa yang terjadi pada Frey? Apa yang terjadi pada adikku? Dengan penuh amarah Frey lalu berkata, adik, adik katamu, tidak usah sok peduli dengannya. Berhentilah berpura-pura. Frey sudah mati. Kau dan semua anggota keluargamu lah yang telah membunuhnya. Dan, to be continue. Oke kui, cukup sekian dulu alur cerita part ke-20. Sampai bertemu lagi di part selanjutnya. Sebenarnya, admin ingin durasinya lebih panjang lagi. Dikarenakan, kelanjutannya akan sangat sedih. Jadi, admin stop dulu. Karena admin harus berusaha dulu untuk menjiwai karakter kesedihan dari Haynes. Jadi, tetap stay. Dan jangan lupa di komen, like, subscribe, dan tombol loncengnya ya. Admin ucapkan, see you again. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton!